Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coba lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel Hakim TV official di kesempatan kali ini saya akan share dan review Geekcam versi terbaru untuk teman-teman semuanya dan kali ini adalah Geekcam rilisan by BKK yaitu Geekcam AGC 8.8 ya Geekcam yang satu ini memiliki fitur spesial yang mana fitur ini belum ada di Geekcam versi yang lain dan baru ada di Geekcam AGC 8.8 versi terbaru ini teman-teman yaitu fitur untuk menambahkan load ya jadi dengan fitur ini kita bisa menambahkan load atau color grading sesuai dengan load yang kita masukkan teman-teman jadi disini ada beberapa sampel yang sudah saya masukkan seperti ini dan masing-masing load ini hasilnya berbeda-beda ya tergantung dari load yang kita masukkan jadi simpelnya yaitu load adalah singkatan dari look up table ya teman-teman atau menjadi bagian dalam proses gradasi warna editing video atau foto lebih tepat disebut color grading load merubah warna video atau foto dari gambar asli ke warna lain yang dirubah menggunakan daftar tabel format matematis warna jadi itu kalau menurut pengertian dari Google ya seperti itu teman-teman dan di kesempatan kali ini saya akan kasih tutorial juga untuk memasukkan load serta nanti akan saya bagikan juga loadnya untuk teman-teman semuanya bagaimanakah tutorial lengkapnya dan bagaimanakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan ke videonya jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like share comment dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya kemudian nanti untuk link downloadnya saya sertakan di deskripsi ya yaitu Gcam AGC 8.8.224 versi 51 yang mana ini merupakan versi paling terbaru dari Gcam AGC 8.8 silahkan di download salah satu saja ya kalau sudah di download langsung saja di install ya untuk installnya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya oke APK nya sebesar 303,54 MB ya langsung saja di install teman-teman oke sampai disini untuk proses instalasinya sudah selesai selanjutnya sebelum kita lanjutkan teman-teman silahkan download dulu downloadnya ya jadi untuk link downloadnya saya sertakan di deskripsi ya untuk loadnya nanti ada di Google Drive oke langsung saja di download ya file-nya sebesar 3 MB ya dalam folder zip dan kali ini tidak saya kasih password ya teman-teman oke kalau sudah di download langsung saja kita cari foldernya ya di mana tempat kita download di folder download tentunya kemudian langsung kita extract ya langsung kita extract saja extract disini dan kali ini tanpa password download download oke kemudian nah ini teman-teman load png collection ya kita buka saja jadi kali ini saya share 12 load nanti kalau teman-teman mau cari load yang lain silahkan bisa download sendiri oke kalau sudah di extract langsung kita masuk lagi ke Gcam AGC nya teman-teman kemudian kemudian untuk langkah yang pertama kita masuk dulu ke menu setting ya kita lari ke setelan lainnya kemudian ke bawah kita pilih custom file ini lalu kita ke bawah lagi kita pilih yang pilihan load ini ya teman-teman kita pilih yang import load file ini kita klik saja seperti ini kemudian kita arahkan ke tempat dimana kita menaruh file loadnya tadi ya tadi masih ada di folder download ya pastikan pastikan kalian simpannya di memory internal ya karena kalau di memory eksternal gak akan terbaca oke selanjutnya kita cari file nya yang tadi ini ya load png collection kita buka saja nah disini kita bisa pilih load mana yang mau kita import ya kita bisa import satu satu atau bisa langsung ya disini maksimal bisa sampai 10 load ya teman-teman bisa sampai 10 load yang bisa kita import sekali import maksimal 10 kalau kita mau import lagi masih bisa tinggal kita tambahkan lagi yang belum tadi ya seperti itu teman-teman oke yang tadi yang belum masuk canon auto body sama unicolor ya kita masukkan juga jadi ada 12 load yang sudah kita import oke sekarang kita back ya kita back kemudian selanjutnya kita masuk ke sini teman-teman pojok kanan atas disini ini ada pilihan profile ya ada profile 1 sampai 12 ini bisa kita gunakan bebas kalian mau pilih profile yang mana tapi saya sarankan pakai profile 1 saja biar lebih enak ya kita pilih profile 1 kita tahan ya kita klik dan tahan maka akan keluar seperti ini teman-teman selanjutnya ini masuk di profile 1 ya selanjutnya pilih color setting kemudian di atas sendiri ada pilihan load ya teman-teman load file ini posisi masih off ini harus kita pilih ya oke disini kita bebas mau pilih yang mana oke disini saya contohkan dulu kita coba yang leica monochrome ya oke ini nanti hasilnya akan monochrome atau hitam putih setelah itu kita kita kembali kemudian kita biar lebih enak kita kasih nama aja ya untuk profile namenya ini bisa kita rubah ya oke profile name ini bisa kita kasih nama disini teman-teman sesuai yang tadi ya eh tadi leica leica mono ya leica monochrome udah gini aja leica mono gitu aja kemudian kita oke ini untuk memudahkan biar kita lebih mudah ya nah sampai disini untuk loadnya sudah masuk ya teman-teman sudah masuk di profile 1 ini sudah masuk di profile 1 ini nanti langsung kita tes ya oke langsung kita tes di luar ya coba langsung kita tes teman-teman oke tadi kita sudah tes untuk yang leica mono ya selanjutnya kita bisa memasukkan lagi ke profile 2 sampai profile 12 ya ini bisa kita isi eh masing-masing load yang berbeda teman-teman oke saya akan praktekkan yang di profile 2 ya saya contohkan 2 profile aja nanti profile selanjutnya silahkan teman-teman coba-coba sendiri ya kemudian sama caranya seperti tadi ya color setting lalu loadnya jangan lupa di pilih ya selanjutnya kita pilih coba yang Sony ya teman-teman Sony A7 i3 ini ya Sony A7 i3 ini kita pilih oke kalau sudah seperti ini kita back ya kita kembali kemudian jangan lupa dikasih nama lagi ya profile namenya ini kita kasih nama misalkan disini Sony Sony A7 i3 ya kemudian kita oke nah sekarang kita sudah memiliki 2 profile dengan load yang berbeda nah ini tadi untuk profile 1 Leica Mono kemudian profile 2 Sony A7 i3 sampai ke profile 12 bisa kalian custom seperti itu caranya teman-teman oke kalau mau gunakan ya tinggal di beda-beda seperti ini jadi dia secara otomatis sudah menggunakan load yang kita masukkan tadi teman-teman nah seperti itu oke teman-teman dan ini saya sudah mencobanya untuk di 6 profile ya jadi ini 6 profile sudah saya setting semuanya termasuk profile 1 untuk yang Leica Mono kemudian Sony A7 i3 kemudian Fujifilm warm lalu oneplus cinematic unicolor dan Fujicolor teman-teman oke dan langsung saja ini beberapa sampel fotonya untuk menggunakan beberapa load ini teman-teman ini jadi masing-masing load hasilnya tidak sama ya seperti ini ini beberapa sampel fotonya oke kemudian yang terakhir teman-teman untuk keycam agc ini dia support watermark ya jadi kalau kalian mau menampilkan watermark itu tombolnya ada di atas ini yang M ini ya teman-teman ini adalah tombol watermarknya cara settingnya itu ada di sini ya kita masuk ke menu setting setelan kemudian kita pilih watermark selanjutnya kita bisa pilih untuk logonya sesuai dengan selera kita coba saya gunakan google ya terserah kalian terserah kalian kalian mau pakai logo apa kemudian watermark textnya ini kita bisa custom sesuai dengan keinginannya di sini saya kasih nama kim tv official ya oke sudah teman-teman teman-teman sekarang sekarang langsung kita jepret ya kita coba pastikan untuk tombolnya sudah aktif ya sudah orange kita tunggu beberapa saat memang kalau menggunakan load untuk prosesnya agak sedikit lama ya nah seperti ini hasilnya teman-teman ini watermarknya sudah muncul ya oke seperti itu oke cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like share komen subscribe akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih